Selamat siap, Pemirsa. Inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siang ini melakukan tinjauan ke Stasiun Senen Jakarta Pusat untuk memastikan kesiapan transportasi kereta api untuk lebaran. Rombongan Kementerian Perhubungan tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Alivia Anandita di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Alivia, bagaimana pantauan kesiapan kereta api dalam arus mudik lebaran oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sana? Ya Widya, siang tadi memang Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menghadiri Stasiun Senen ini meninjau sarana dan prasarana moda transportasi kereta api dan memastikan bahwa arus mudik 2019 akan berjalan dengan lancar. Dan hari ini adalah memang diprediksi menjadi puncak mudik lebaran dari Jakarta. Oleh karena itu Menteri Budi Karya memastikan pelayanan safety dan juga security berjalan dengan baik. Dan dari pengamatan Menteri Perhubungan, tadi Menteri Perhubungan juga memaparkan terkait aspek keselamatan pada moda kereta api adalah hal yang terpenting. Dan menurutnya telah dilakukan rem check sesuai dengan prosedur. Selain itu juga Menteri Karya Sumadi mengantar ratusan orang pemudik yang bekerjasama dengan salah satu BUMN Bank Nasional dalam program mudik gratis. Ia juga menghibau agar masyarakat tetap puas pada, menjaga keselamatan agar bisa menjalani hari raya bersama dengan keluarga di kampung halaman. Dan berikut cuplikan wawancara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Itu berapapun jumlahnya diambil sama orang. Jadi kereta api itu sudah memberikan satu level service yang baik sekali. Saya juga apresiasi dengan KAI, jadi sebenarnya tinggal kapasitas saja. Kalau kapasitas kita naikkan, berapapun ada di kereta, dihabis. Nah oleh karanya kita akan membangun kereta Jakarta-Surabaya yang kecepatannya di atas 100 km per jam. Widia. Iya Alivia, berapa sebetulnya jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api di stasiun Senin? Dan seperti apa upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi lonjakan penumpang? Widia berdasarkan data yang dirilis oleh pihak stasiun Senin, memang terhitung Rabu 29 Mei 2019 tercatat ada 24.849 orang yang menggunakan moda transportasi kereta api dari stasiun Senin. Kemudian untuk kumulatif volume per stasiun dari 26 hingga 29 Mei, tercatat ada 92.650 penumpang. Stasiun Senin sendiri memprediksi penumpang kereta api jarak jauh pada arus mudik menembus angka 997.730. Dan ini naik 9% dibanding tahun lalu, sebelumnya 2018, yakni 915.540 dan menjadikan stasiun Senin ini adalah stasiun paling ramai yang ada di Indonesia. Dan stasiun Senin menyiapkan 26 kereta api reguler dan 10 kereta api tambahan. Demikian Widia, kembali kepada Anda di studio. Terima kasih.